Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri Teretan Madura TV, aksi ratusan pemuda kepulauan yang mendeklarasikan pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenap beberapa waktu lalu mendapat respon positif dari anggota DPRD Kabupaten Sumenap sendiri terutama dari wakil rakyat yang memang mewakili warga kepulauan Dua diantaranya adalah Dulsyam dan Darul Hasim Fateh Menurut mereka, semangat para pemuda kepulauan tersebut didasarkan atas keinginan warga kepulauan sendiri demi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di kepulauan yang selama ini terabaikan oleh PMKP Sumenap Apalagi aspirasi, para pemuda pendeklarasi Kabupaten Kepulauan tersebut sah dan tidak melanggar undang-undang selama disuarakan melalui koridor peraturan yang ada Menjadi Kabupaten Kepulauan, itu karena memang termotivasi dengan keinginan masyarakat pulau dan itu saya kira semualah masyarakat pulau menginginkan, punya keinginan yang sama agar kesejahteraannya meningkat sehingga sampai kepada Kabupaten Kepulauan Tapi kalau berbicara Kabupaten Kepulauan itu, semua saya kira masyarakat pulau mendukung termasuk kita lah yang di DPRD Saya kira langkah awal kita langkah komplit, kalau kita mas serius ya adalah tokoh yang memfasilitasi seluruh masyarakat pulau itu ketemu Ya isu-isu desentralisasi politik itu isu-isu yang nisdaya dari sejak Indonesia mereka Jadi buat saya sebagai anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Kepulauan dalam hal ini Mas Alembu, Pulau Saudi, dan Pulau Ra'as Memperjuangkan diri menjadi entitas sosial politik baru menjadi Kabupaten Itu bukan barang haram Dengan demikian menurut saya konstruksi berpikir dan pola pandang kita tentang desentralisasi itu harus dipastikan titik bijaknya adalah keadilan dan partisipasi politik supaya gerakan ini menjadi gerakan yang diamini oleh banyak pihak Sebaiknya gerakan menjadikan pulau sebagai Kepulauan bukan gerakan partisan karena gerakan partisan itu menjadi harus berhadapan-hadapan dengan sense of politik Hingga saat ini warga Kepulauan di Sumenep seringkali mengeluhkan banyak hal diantaranya masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sarana transportasi antar pulau Beragam aspirasi atau keluhan yang sudah bertahun-tahun tersebut nyaris tak pernah mendapat solusi dari PMK setempat Dari Sumenep, Nur Halis, Modula TV, melaporkan